Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan informasi singkat mengenai mengisi capaian output atau caput bulan Desember 2023 di Sakti Kementerian Keuangan secara teknis, Bapak Ibu atau teman-teman, caranya sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya namun karena ini di bulan Desember 2023 bulan penutup di tahun anggaran 2023 ini, normalnya ini normalnya untuk pengisian caput, jika tidak ada kendala atau masalah atau suatu hal isikan PCNU dan RPNU sesuai dengan target pereksi yang ada untuk mendapatkan nilai ikpa maksimal dengan catatan tadi, tidak ada kendala atau masalah atau sesuatu hal untuk normalnya coba kita buka isian caputnya untuk melihat target kandang jisatgang bisa nanti Bapak Ibu lihat di bagian target kandang jisatgang di sini tidak di klik bisa Bapak Ibu unduh di bagian unduh di sini untuk melihat targetnya jika ada pengubahan revisi nanti coba dilakukan penyesuaian terlebih dahulu baru dilakukan singkron data Bapak Ibu jika ada pengubahan revisi untuk volume kita langsung ke pengisian saja realisasi kendala jisatgang seperti biasa Bapak Ibu tinggal dipilih pengudinya Desember 2023 di tempat kami cuma ada dua NU NU pertama dan Abus NU kedua layanan pengkantongan kita contohkan isi NU pertama dan Abus tambah analisasi di sini yang kita isi pertama tambah dulu kami isi penambahan volume MO untuk mengisi penambahan volume MO ini Bapak Ibu silakan dilihat nanti targetnya di sini berapa totalnya di sini target totalnya sesuai dengan proyeksi 636 siswa sedangkan bulan sebelumnya sudah terrealisasi 636 akhirnya sudah maksimal pada bulan sebelumnya untuk bulan ini jika normal tadi sesuai dengan target tidak ada penambahan karena sudah maksimal 636 sedangkan target cuma 636 636 untuk hitungan matik-matikannya dikurang 636 636 kurang 636 berarti penambahannya 0 Bapak Ibu untuk kolom MO untuk PCNU di sini targetnya 100% ini lihat pada kolom target di PCNU 100% sedangkan capaian PCNU bulan sebelumnya sampai bulan sebelumnya 92% matik-matikannya 100 kurang 92 berarti tambahannya 8% supaya mendapatkan nilai 100% nanti akumulasinya atau akumulatifnya bukti dokumen seperti biasa Bapak Ibu untuk keterangan silahkan nanti diisi sesuai dengan keterangan yang ada pada bulan sebelumnya bagaimana ini kami contohkan isi 100% singkat saja jangan dicengguh Bapak Ibu nanti silahkan disesuaikan keteranganannya ini contoh saja kita simpan oke kita lanjut Bapak Ibu kebangkisian yang satunya lagi kita replace kita pilih layanan penggantungan tambah analisasi kita isi pertama terlebih dahulu RPNU penambahan analisasi pulang BNU disini tanggitnya RPNU 1 sedangkan analisasi pulang BNU akumulasi sampai dengan bulan pembang kemarin sudah 1 berarti tidak ada penambahan lagi 1 kurang 1 0 sedangkan TPCNU 100% untuk penggantungan capaian RON-nya disini sudah tercapai pada bulan sebelumnya sampai bulan sebelumnya 91,66% berarti Bapak Ibu dikurangkan saja 100 dikurang 91,66% supaya mendapatkan nilai maksimal 100% TPCNU-nya berarti 8,34 penambahan TPCNU-nya terangkan silahkan nanti diisikan Bapak Ibu kami singkat saja jangan dicunggu ini singkat cuma contoh kita klik simpan oke coba kita nge-press apakah sama nilainya sesuai dengan target kita cek ini Bapak Ibu nilainya sudah sama sesuai dengan target JPMU 100% sedangkan untuk polom MO-nya sama juga di bagian sini jika normal tadi sama dengan target untuk hasil akhirnya pada bulan Desember 2023 ini itu saja yang kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini semoga bermanfaat akhirnya kami sudahi dengan Bapak Ibu Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Ta'ala Wa Barakatuh